Intro Mengenakan jarik kain semi adat Jawa ala Kartini Puluhan Sri Kandi Pemuda Pancasila Salatiga Membagikan ribuan empon-empon dan wedang uwuh di pusat kota Salatiga Inilah aksi Sri Kandi Pemuda Pancasila kota Salatiga Dalam merayakan hari Kartini di tengah merebaknya wabah virus corona Para Sri Kandi Pemuda Pancasila Salatiga ini turun ke jalan Mengenakan semi kain jarik adat Jawa ala Ibu Kartini Dan menggelar aksi bakti sosial Dengan membagikan seribu empon-empon dan wedang uwuh di pusat kota Salatiga Meski nampak kurang nyaman saat digunakan di tengah gerimis hujan Para Sri Kandi Pemuda Pancasila Salatiga ini tampak semangat Membagikan empon-empon dan wedang uwuh Kegiatan bakti sosial dilakukan untuk memperingati hari Kartini Yang jatuh tiap tanggal 21 April Dan dipilihnya pembagian empon-empon serta wedang uwuh Untuk dibagikan kepada masyarakat agar dapat menjaga daya tahan tubuh Bahwa peran perempuan itu untuk menumbuhkan nurani sosial itu penting Dalam menghentikan peran COVID-19 Kita kan kemarin tahu bahwa dari positif 3 dan 4 di Salatiga Itu bisa membuat relasi 85 orang tanpa terhalang Nah berarti kita menganggap bahwa perempuan itu jangan sampai menjadi penghalang Upaya penghentian percepatan peran COVID-19 khususnya di kota Salatiga Ini akan menjadi modal sosial yang besar bagi kita kota Salatiga itu Untuk menjadi peran serta perempuan partisipatif Di dalam kekayaan ikut serta menghentikan penyebaran COVID-19 DPC Serikandi Pemuda Pancasila Salatiga berharap Perempuan berperan aktif untuk membangun kesadaran masyarakat Dimulai dari keluarga dan lingkungan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 Dari Salatiga, Isartoko, Raporkan